Tawali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa tebing setinggi 15 meter di atas ruas tol Purbalenyi, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Longsor, dan menutupi akses jalan arah Jakarta menuju kota Bandung, tepatnya di area kilometer 118 minggu dini hari. Paca curah hujan tinggi 4 beton di penahan tebing yang di bawah warga Jol dan terus derasnya hantaman air. Tebing pembatas jalan di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 118 kawasan Cikamuning, Kecamatan Namprah, Kabupaten Bandung Barat, Longsor pukul 3 minggu dini hari. Akibatnya gundukan tanah setebal 2 meter menutupi 3 dari 4 lajur akses jalan tol dari arah Jakarta menuju Bandung. Longsoran tersebut nyaris menghabiskan separuh sawah warga yang menganggah lebar, termasuk runtuhnya tiang pemancang beton yang menjadi penahan tebing. Jika ada retak-retak yang sudah terancam? Sejumlah petugas gabungan dari Patroli Jalan Raya atau PJR Polda Jabar dan PT Jasa Marga bau-membahu menyingkirkan material longsor dan batang pohon dengan alat seadanya. Paca curah hujan tinggi sepanjang Sabtu malam, 4 beton dinding setinggi 4 meter ikut jebol dan tergerus derasnya hantaman air. Hujan deras memicu terjadinya longsor tersebut, apalagi di atas ruas jalan tol terdapat saluran igregasi pesawahan milik warga. Kondisi tanah yang labil tak kuat lagi menampung air. Dinding ini atau lereng ini ya, itu ada sawah. Yang ini secara terus-terusnya kalian ada. Jadi, segera keras air. Longsor sepanjang 40 meter ini menutup 3 lajur kiri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, laju kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung tersendat hingga minggu malam. Pasalnya, hanya satu jalur tol yang digunakan. Selain itu, banyaknya retakan di sawah warga berindikasi dapat memicu longsor susulan karena kondisi tanah yang belah dan labil.